Halo Assalamualaikum, ketemu lagi di Mikazukis Channel Di video kali ini aku akan mereview Clody Merak Ningrat Kalau di video sebelumnya, aku udah review berbagai merek Clody Yang ada yang import, ada yang lokal Nah sekarang aku mau review salah satu merek aja yaitu merek Ningrat Kalau menurut aku, merek ini adalah Clody lokal rasa import Karena Clody ini punya bahan yang berkualitas, nggak kalah dengan Clody import Yang pertama aku kasih lihat nih ada merek Ningrat Tipe Pull Up Pen Yang ini untuk bayi baru lahir sekitar 3-18 kg Ini harganya sekitar Rp70.000 Dapat 1 cover dan 2 insert Kancingnya lembut banget, dibuka sangat ringan Dan untuk spesifikasi lanjutnya nanti kita bahas ya Yang kedua aku perkenalkan ada Ayo Ningrat Pen Ayo yaitu artinya all in one Dia insertnya sudah menyatu dengan cover Jadi kita nggak usah bongkar pasang Dan ini nggak ada kancing-kancingan Jadi anak langsung slup Cocok banget buat yang udah jalan atau lari-lari Nah untuk yang ketiga nih Ini baru karena yang dua di belakang itu punya anakku Yang ini baru coba kita lihat Ini tipe baru dari Ningrat Ini namanya Ningrat Front Snap Jadi nih kita bisa lihat ya spesifikasinya disini Ada semuanya tercantum disini produk-produk dari Ningrat Yang pertama yang celana tadi ya Ningrat Pen Disini ada Ayo Reguler dan Ayo Jumbo Kalau yang reguler ini Saiznya untuk sekitar 4-17 kg Menampung 280 ml air pipis Sementara yang jumbo Saiznya untuk 15-25 kg Daya tampungnya lebih besar lagi Yaitu 340 ml Disini ada keterangan lingkar paha dan lingkar pinggangnya Sebelum membeli bisa tanya dulu ya Sama penjualnya Mana yang cocok buat anak kita Dan merek Ningrat ini ya mams Motif-motifnya itu lucu-lucu banget Kita gak akan memilih Karena tersedia dalam motif yang beragam Lanjut disini ada Ningrat Pull Up Pen Yang tadi pertama aku bahas ya Disini dia kayaknya waterproof bermembran Insert dapat 2 microfiber stay dry Jadi dia setelah pipis pasti kering ya bun permukaannya Nah lanjut disini ada spesifikasi dari mensped Jadi merek Ningrat ini juga punya mensped ya Mensped ini adalah pembalu cuci ulang Sama seperti Clody ini Popok cuci ulang Tidak sekali pakai bisa dipakai berulang-ulang Tersedia dalam berbagai ukuran juga Bisa disesuaikan dengan kebutuhan Next disini ada Ningrat Front Snap Yaitu keluaran terbaru dari merek Ningrat Seperti yang satu ini Jadi Front Snap ini Dia masih sama ya spesifikasinya Kayaknya waterproof bermembran Insertnya dapat 2 microfiber stay dry Dan innernya micro fleece stay dry juga Sama dengan tipenya yang sebelumnya tadi nih Ningrat Pull Up Pen Nah disini next ada lerak sabun sari Sabun ini khusus untuk Clody atau mensped Jadi seperti yang kita tahu ya Kalau Clody dan mensped itu tidak bisa sembarang memakai detergent Karena kain yang lentan menumpuk residu Jadi kita lebih baik memakai sabun atau detergent yang ramah lingkungan juga Lanjut disini ya bun Ada cara pencucian Clody Dan tips perawatan Clody dan mensped Disini aku mau menguraikan satu-satu Apa aja sih cara dan tipsnya Agar Clody kita awet Jadi ini dia bun Cara mencuci dan tips merawat Clody Yang pertama Sebelumnya cucinya Yaitu kita pisahkan dulu Insert dari covernya Nah jangan mencucinya sekaligus ya Nah setelah itu Jika ada poopnya Kita buang dulu ke toilet Dengan cara disemprot menggunakan selang air Nanti mungkin di next video Aku coba bikin cara mencuci Clody Supaya lebih jelas ya Lanjut tips yang ketiga Yaitu cuci dengan sedikit detergent Jadi detergentnya jangan disamakan dengan baju yang lain ya bun Disini kita pakai sedikit aja Seperempatnya dari biasa kita pakai Tips yang keempat Clody ini jangan disikat Jadi hanya dikucek aja ya bun Lalu bilas Clody Jangan diberi pewangi Peras Clody dengan cara dikepal Jangan dipelintir Setelah itu baru jemur Clody Dan setelah kering Jangan disetrika Begitu ya bun Lanjut nih Ada tips mencuci Clody Menggunakan mesin cuci Untuk awalnya sama ya Pisahkan insert dengan cover Buang poop ke toilet Lalu dikucek halus Jika masih ada kotoran Dan masukkan Clody Kedalam laundry net Yang seperti ini ya bun Agar Clody ini Tidak tercampur dengan pakaian yang lain Tidak tergilas dengan pakaian yang lain Sehingga karet Clody Masih tetap terjaga Walaupun dicuci menggunakan mesin cuci Saat dikelingkan juga sama ya Sebaiknya tetap menggunakan laundry net Jadi untuk apa semua perawatan Clody ini Yaitu untuk menjaga Clody Agar awet sampai anak kita nanti lulus toilet training Kan Clody itu harganya lumayan mahal ya Tapi kalau kita bisa menjaganya Sampai bisa dipakai berbulan-bulan Bahkan bertahun-tahun Bisa diturunkan ke adiknya nanti Setelah dipakai si kakak Itu kan menjadi hemat banget Jadi lebih baik kita Menjaga Clody ini Supaya tidak cepat rusak Caranya yaitu dengan Mematuhi cara pencucian Clody Dan tips perawatannya Nah bun untuk Clody ini Setiap 2 bulan sekali Itu wajib di stripping Itu adalah merendam Clody menggunakan air hangat Ditambah soda kue atau citric acid Jadi bun Clody itu punya masa jenuhnya Di saat insert itu sudah menumpuk banyak residu Sudah menguning warnanya Sudah banyak noda-noda yang susah hilang Menumpuk disitu Nih seperti ini Insertnya ini nanti Lama-lama menjadi kuning Setelah 2 bulan pemakaian Apalagi kalau pakainya setiap hari Tapi kita bisa Mengembalikan lagi Warna dan Penyerapan Clody Supaya bagus lagi Seperti awal kita beli Yaitu dia dengan Men strippingnya 2 bulan sekali Begitu ya bun Nih Oh ini aku belum Review yang Tipe snap ini ya Jadi dia memiliki 3 kancing pinggang Kanan dan kiri Jadi pinggangnya bisa diatur Begitu juga dengan Lingkar pahanya Bisa diatur ada 2 step Kancingnya tinggal dipasang begini aja ya Untuk bayi baru lahir Pastinya memakai ukuran yang paling kecil Kita pakaikan kancing 1 ke nomor 3 Seperti ini Lalu dipasangkan insertnya Ya bun Satu aja Kalaupun nanti dedenya udah gede Pipisnya banyak Boleh dipasangkan 2 itu cukup Di dalam Tapi kalau baru lahir mungkin satu aja dulu Ini juga dalemnya Pen pool Udah bagus banget Udah standar internasional Sama kayak Kodi produk import Nggak kalah ini ya Nih kita masukkan ya bun Insertnya seperti ini Harus rapi Untuk kenyamanan dedenya Nah seperti ini ya Dirapihkan Nah kita lihat ya bun Yang merek Ningrat ini Innernya Begitu lembut Sepertinya di kulit bayi Nggak akan Bayi nggak akan ngerasa Nggak nyaman Nih kita pasang dulu ya Caranya seperti ini Kita pasang snapnya Di kancing yang terkecil Kalau untuk bayi baru lahir Ini kelihatan banget Nyaman popoknya Udah nggak jaman bun Pake popok tali Jadi mending kita Ganti aja popok talinya Dengan klodi Karena ini awet Sampai anak berumur 2 tahun Karena muat Sampai 17 kilo Bun Umur 2 tahun Biasanya 10 Sampai 14 kilo Ya berarti ini Masih muat Pasti Kalau nanti Dedenya udah Umur 2 tahun Asalkan itu dia Perawatannya ya bun Nah ini untuk Motif yang lain Ini motifnya lucu banget Space dan robot gitu Ada Planetnya Ada robotnya Seperti ini ya Nanti kita dapat Satu cover Satu cover Nah jadi gitu ya bun Itu preview ku Tentang Clody merk Ningrat Aku ada 3 tipe Tadi sudah dibahas Ini pen pull Ada tipe celana Dan tipe snap Untuk yang baru lahir Mau yang kancing depan Kancing dalam Atau yang tipe celana Tinggal disesuaikan aja Dengan kebutuhan ya bun Nah Segitu aja ya Video dari aku Untuk merk Ningrat ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah Dadah